Perang saudara antara China dan Jepang yang terjadi pada tahun 30-an, dalam perang itu Jepang berhasil menduduki beberapa wilayah China dan tepat di tahun 37, Jepang mulai melakukan pembantaian kejam di Nanjing. Di sana ribuan warga sipil diperkosa lalu dibunuh secara kejam. Seorang wartawan perang asal Inggris bernama George Hogg terlibat dalam misi pelarian warga sipil yang berusaha keluar dari Nanjing. Saat itu George harus membawa 60 anak yatim piatu menuju perbatasan di daerah Sandan dengan menempuh jarak kurang lebih 1000 km. Nah tapi seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, Kang Mimin mau ingetin lagi bahwa konten video kali ini mengandung spoiler seluruhnya. Jadi buat kalian yang belum nonton film aslinya, Kang Mimin saranin kebiadahulu buat nonton film aslinya secara utuh. Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita ke cerita filmnya. Pada tahun 1937 saat itu perang besar terjadi di Nanjing sehingga terjadi kekecauan dan menyebabkan banyak warga memilih meninggalkan kota untuk mencari tempat yang aman. Di saat yang sama para wartawan mencoba untuk masuk ke Nanjing dan salah satunya adalah George. Seorang wartawan Inggris yang belum berpengalaman, ia datang bersama rekannya yang bernama Bernes dan juga Eddie. Setibanya di suatu tempat, George dan Eddie langsung turun untuk mencari berita di sana, sementara Bernes sendiri akan melanjutkan ke tempat baik. Mereka pun sepakat besok malam akan bertemu di tempat yang sama untuk kembali ke Shanghai. Keadaan Nanjing saat itu benar-benar hancur banyak bangunan yang roboh serta mayat-mayat yang bergeletakan di mana-mana. George yang masih amatir pun mulai mengelilingi tempat-tempat yang ada di sana dan menemukan beberapa warga yang berusaha bersembunyi dari tentara Jepang. Saat George menulis laporan tentang apa yang dilihatnya, tiba-tiba ia mendengar keributan tentara Jepang di luar sana setelah George melihat ternyata mereka sedang mengumpulkan puluhan bahkan ratusan warga sipil di area terbuka. Semua warga sipil itu pun terlihat kebingungan namun tak lama mereka semua berteriak histeris dan ternyata mereka dihadapkan dengan senapan mesin. Dalam keadaan panik dan takut, George berusaha mengambil beberapa foto sambil tetap bersembunyi. Ia baru berani keluar ketika para tentara itu sudah pergi. George begitu sedih dan tak tega ketika dihadapannya mayat-mayat itu ditumpuk, dibakar seperti bangkai tak berharga. Setelah melihat kengerian itu, George tampak berhati-hati dan menghindari dari para tentara Jepang. Namun sayang sekali ia ketahuan dan langsung dibawa ke markas. Setelah dicek, pimpinan Jepang yang tak mau foto-foto kekerasannya tersebar luas, akhirnya memutuskan untuk menghukum mati George dengan cara dipanggal. Untung saja George berhasil selamat karena saat itu pasukan pemberontak menyerang tentara Jepang yang ada di sana. Di topat persembunyiannya, mereka berdua pun berkenalan dan saling bercerita satu sama lain. Chen pun bertanya kepada George kenapa ia bisa tertangkap. George pun menjelaskan karena ia mau foto para tentara Jepang saat mereka sedang melakukan eksekusi. Setelah itu, Chen pun berniat membawa George untuk menuju konsulat Inggris dengan harapan dia bisa keluar dari Nanjing. Dan mengabarkan kepada dunia tentang situasi yang terjadi di sana. Namun situasi berubah saat mereka berdua melihat kalau Bernice dan juga Eddie tertangkap dan dieksekusi tepat di hadapan mereka berdua. Kini situasi mereka pun dalam bahaya, tak ada pilihan lain mereka pun kabur melarikan diri dengan melompat ke sebuah sungai. Karena kehabisan apa saat itu George sempat tertembak di genggangnya. Namun untungnya mereka berhasil lolos dan mencapai ke tepi yang lain. Dan juga George berhasil selamat dan sampai di sebuah tempat aman. Di sana George dirawat oleh seorang perawat bernama Lemerson, yaitu seorang relawat dari Shanghai. Di tempat tersebut, Chen memberitahu bahwa dia akan pergi kembali menuju garis depan. George yang mendengarnya berkeinginan untuk ikut. Namun Chen menolaknya dan menyuruh George beristirahat di tempat aman, yaitu di Huangxi sampai keadaannya benar-benar pulih. Sebelum mereka berpisah, Chen menjelaskan kepada George mengenai rute menuju Huangxi. Di tempat obrolan itu kemudian datang tentara dari pihak nasionalis yang akan melakukan wajib militer. Namun sayangnya baru saja tentara Cina itu akan berangkat menggunakan kereta. Tiba-tiba pihak Jepang melakukan serangan langsung dengan pesawat tempurnya. Singkat cerita, sesampainya di tempat yang dituju. George di sana cukup merasa prihatin karena banyak anak-anak yang hidup dengan kekurangan. Bahkan tempat tinggal yang begitu kumuh. Tak lama dia pun bertemu dengan seorang nenek tua bernama Losan dan memberitahu George bahwa di sini tidak ada apa-apa. Bahkan makanan yang tersisa pun nyatanya sudah dipenuhi ulat. Kemudian George bertanya kemana para guru-guru yang ada di sana. Losan pun menjawab bahwa mereka telah pergi. Di malam harinya saat sedang tidur, George dibangunkan oleh Shikai yang merupakan pimpinan dari anak-anak panti. Dia mengajak George keluar dan ternyata di sana bersama anak-anak panti asuan lainnya, mereka semua mengeroyok George karena merasa curiga dengan kehadirannya dan hampir saja ia babak belur dihajar. Namun untungnya, Lee datang tepat waktu dan langsung memarahi semua anak-anak sekaligus menjelaskan kalau George adalah temannya. Di tempat tersebut, George bersama Lee dan seorang nenek bekerjasama untuk membantu para anak-anak menyediakan makanan. Termasuk membersihkan tempat tidur yang dipenuhi kutu. Awalnya George pun mengira tempat tersebut merupakan sebuah sekolah dan menyuruh Lee agar mengembalikan anak-anak tersebut kepada orang tuanya. Namun Lee memberitahukan bahwa tempat itu adalah sebuah panti asuhan dan setiap anak sudah kehilangan orang tuanya karena dibunuh oleh pembentara Jepang. Lalu di sana Lee kemudian membuat sebuah bedak untuk melawan kutu. George pun kembali ikut membantu dengan mempraktekan agar bisa dengan mudah mereka pahami. Setelah dijelaskan dengan cukup detail kalau bedak itu tak berbahaya, maka sebagian anak-anak yang ada di sana pun akhirnya mau dicukur dan mandi sekaligus menggunakan bedak itu. Sehari kemudian Lee bersiap pergi untuk mengunjungi beberapa tempat perawatan lainnya dan menyuruh George untuk tetap tinggal merawat anak-anak. Tentu saja George tak mau tinggal di sana sendiri apalagi harus mengurus anak-anak yang tak ia kenal. Namun Lee menjelaskan kalau anak-anak membutuhkan seseorang yang bisa mengurus mereka. Ia juga memberi jatah beras untuk tiga minggu dan selebihnya nanti George harus berusaha sendiri untuk memberi mereka makanan. Awalnya George memilih untuk pergi saja tanpa menghiraukan ucapan dari Lee tadi. Namun setelah berpikir akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali dan hari itu juga ia memperbaiki beberapa kerusakan. Si Kai dan beberapa temannya kembali berulah, ia bersama gengnya malah merusah kertas-ketas yang tadinya digunakan untuk menutup angin agar tak masuk ke kamar. Tapi walaupun begitu, George tetap sabar dan berusaha untuk tak memperdulikannya. Berbeda dengan anak-anak lain, mereka terlihat penasaran dengan apa yang dilakukan oleh George. Seperti saat ini ia menemukan generator listrik, mereka semua penasaran dan melihat bagaimana George membetulkan generator itu. Bahkan salah satu anak pantai yang bernama Jing merasa senang ketika George meminta untuk ikut membantunya. Kedekatan George dan juga Jing berlanjut saat ia meminta diajarkan bahasa Inggris dari sebuah buku yang ia temukan. Begitu juga dengan George, ia juga sedikit-sedikit mempelajari bahasa Cina darinya. Beberapa minggu kemudian, saat makanan persediaan telah habis, George pergi ke pasar untuk bertemu dengan pedagang bernama Wang. Yang merupakan kenalan dari Lee. Di sana George pun menawarkan kerjasama, ia meminta benih sayuran dan nantinya hasilnya akan dibagi dua. Awalnya Wang sempat ragu, namun George berhasil meyakinkan dengan menunjukkan beberapa jenis benih terbaik untuk menghindari gagal panen. Sejak hari itu George mendapatkan kesibukan lain yaitu menanam dan mengurus sayuran. Beberapa anak pantai juga terlihat berusaha membantu hingga tak terasa. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan sayuran yang mereka tanam tumbuh dengan baik. Di suatu malam Lee datang dan ia begitu bangga ketika melihat anak-anak di sana belajar bahasa Inggris dengan semangat. Namun tiba-tiba lampu mati dan setelah dicek ternyata si Kai kembali membuat ulah. George pun berusaha mencegahnya namun sayang sekali semuanya terlambat. Di sana juga George menemukan sebuah foto keluarga si Kai dan menurut Lee, Kai seperti itu karena ia sangat kesal dengan kepergian orang tuanya, semua keluarganya dibunuh dengan sadis tepat di hadapannya. Di pagi harinya George kembali memperbaiki generator listrik. Saat memperbaiki tiba-tiba datang seorang temannya si Kai untuk membantu. Setelah selesai memperbaiki generator sebagai ucapan terima kasih, George pun langsung berisikannya mencukurnya sekaligus memberi makan. Si Kai sendiri yang merasa temannya telah berhianat langsung saja mengungkapkan kekecewaannya. Namun temannya itu memilih pergi dan tak menanggapinya. Rasa sudah tak ada lagi teman dan juga rasa gatalnya semakin terasa. Akhirnya si Kai pun dengan malu-malu mau mandi dan diurus oleh si nenek Elosan. Beberapa hari kemudian Lee kembali untuk mengunjungi beberapa tempat perawatan. Sebelum itu ia pun datang terlebih dahulu ke rumah Wang untuk membeli obat-obatan. Lee pun disana meminta obat bius dan beberapa obat lainnya. Disana juga Wang mengutarkan rasa kasihannya kepada George yang berusaha sendiri untuk merawat anak-anak panti. Dan menyarankan Lee agar lebih dekat lagi dengannya. Namun ternyata Lee menolak karena menurutnya banyak hal yang penting yang ia harus urus. Selama seminggu setelah pertemuan dengan Lee, Wang pun pergi menuju panti asuhan untuk menemui George. Sekaligus melihat perkembangan anak-anak yang ada disana. Wang disini merasa bangga karena George telah berhasil membuat perubahan. Mereka kini lebih bersih, ada sarana bermain, dan juga ada keinginan untuk belajar bahasa Inggris. Melihat kerja keras dari George, Wang pun memberikan sebuah hadiah buku dan berharap bisa mempererat persahabatan di antara mereka berdua. Seminggu kemudian saat pulang dari pasar, George bertemu dengan ratusan warga yang berasal dari kota Linggo. Mereka telah berjalan selama hampir dua hari demi menghindari perang yang terjadi di kotanya. George pun tampak berbaur dan berjalan dengan salah satu warga. Sayangnya baru saja beberapa meter, George berjalan bersama dengan mereka. Tiba-tiba pesawat tempur datang dan langsung menyerang mereka tanpa ampun. Keadaan di kota Linggo ternyata benar-benar kacau. Yang ada di sana tampak begitu kerepotan mengobati para tentara Cina yang terluka. Mengingat sudah tak ada harapan lagi untuk menahan para tentara Jepang, Chen yang ada di sana pun langsung saja menyarankan agar para tentara dan semua orang yang ada di sana pergi ke kota berikutnya. Sementara itu di malam yang sama anak-anak Panti tampak tak bisa tidur karena merasa takut dengan suara pesawat tempur Jepang yang berlalu-lalang terbang melintasi Wangsi. Saat hampir pagi, Chen pun datang sendiri dan menjelaskan kalau Linggo sudah dikuasai oleh Jepang. Mendengar itu, George menjadi khawatir karena takutnya Jepang tak lama lagi akan sampai ke tempat mereka. Kekhawatiran itu semakin bertambah karena saat siangnya pihak tentara Cina memanggil George untuk menyampaikan kalau Panti Asuhan akan diambil alih menjadi markas dan para anak-anak Panti diharuskan untuk ikut wajib militer. Tentu saja saat itu George menolak karena menurutnya anak-anak di sana masih terlalu kecil dan mereka seharusnya belajar, bukan ikut wajib militer. Atas keputusan itu, akhirnya George pun ditahan namun untungnya Wang yang mengetahui hal itu langsung datang menemui atasan dari tentara yang ada di sana dan membayar jaminan hingga George pun bisa dibebaskan. Pagi hari itu George menemui Li dan mengatakan kalau dirinya akan membawa anak-anak menuju tempat yang aman. Namun mereka semua harus melewati jalur sutra dan menuju sebuah perbatasan sandan yang jaraknya kurang lebih seribu kilometer. Li tentu saja khawatir perjalanan itu sangatlah jauh apalagi di sana yang mungkin saja. Tidak ada apa-apa namun George kembali meyakinkan kalau tempat itulah yang paling aman dan Jepang pun tak mungkin ke sana. Di malam harinya George memberi semangat kepada para anak-anak Panti tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. George menjelaskan tentang rasa berat hatinya meninggalkan Panti Asuhan. Namun menurutnya perjalanan itu harus dilakukan demi keselamatan mereka semua. Esok harinya persiapan pun dimulai, George dan juga para anak-anak Panti saling membantu membereskan semua perlengkapan dan perbekalan untuk perjalanan. Tapi sepertinya Ching begitu berat untuk meninggalkan Panti ia tanpa kebingungan dan termenung seorang diri. Hari itu juga George sempat menemui Wang yang menyampaikan salam perpisahan dan juga sedikit bertukar pembekalan. Saat semua sudah siap, tiba-tiba George mendepati kalau seorang anak bernama Yulin menghilang. Ia pun langsung mengelilingi pantai dan berusaha mencarinya. Tak lama kemudian ternyata Yuli sedang termenung sendiri di pojok gudang. Dan yang paling mengejutkan ternyata di sana, Ching telah tergantung kaku sudah tak bernyawa lagi. Saat hari sudah gelap perjalanan pun dimulai, mereka perlahan meluati aparat tentara Cina tanpa menimbulkan kecurigaan sedikitpun. Setelah mereka berjalan agak jauh, Chen yang memang sudah percaya memberikan tanggung jawab untuk melakukan penjaga kepada Shikai, sekaligus memberinya senjata. George tentu saja protes tapi menurut Chen, Shikai dapat dipercaya dan tahu apa yang harus dia lakukan dengan senjata itu. Di malam itu mereka lalui dengan aman tanpa ada gangguan sedikitpun. Namun di malam kedua saat mereka semua sedang beristirahat di sebuah pemukiman kosong, di sana terlihat dua tentara Jepang sedang melakukan patroli. Untungnya mereka bisa dipojokan dan dibuat menyerang oleh George, Chen dan juga Shikai. Mereka pun langsung memasukkan kedua tentara itu ke dalam satu ruangan, sebenarnya Chen sudah menyarankan agar mereka dibunuh saja. Karena kalau tidak bisa dipastikan mereka akan melapor kepada teman-temannya. Namun George merasa kasihan dan menolak, lebih memilih untuk menahan mereka saja. Esok harinya perjalanan kembali dilanjutkan, baru juga beberapa langkah, tiba-tiba terdengar tembakan dari arah pemukiman. Dan setelah dicek, ternyata Shikai telah membunuh dua tentara Jepang itu. Setelah setengah hari mereka berjalan, lagi-lagi mereka bertemu dengan para tentara Jepang yang sedang berpatroli. George langsung menghampiri mereka dan mengatakan kalau mereka adalah pengungsi. Biasa para tentara itu pun langsung melakukan pemeriksaan dan suasana seketika menjadi panik. Ketika salah satu tentara Jepang menemukan topi Jepang yang dipakai salah satu anak panti. Shikai yang masih dendam dengan tentara Jepang, ia pun berusaha untuk melakukan serangan dari belakang. Namun letnan tentara Jepang memberikan tembakan peringatan dan membuat Shikai jatuh dan tertimpa gerobak yang ada di sana. Para tentara Jepang itu pun lalu pergi, namun karena luka dalam yang cukup parah, akhirnya Shikai tak bisa tertolong lagi. Dan esoknya ia pun langsung dimakamkan, semua yang ada di sana tampak begitu sedih. Apalagi ketika Chen memberikan beberapa tembakan penghormatan atas keberanian Shikai yang dilamatkan mereka. Esok harinya, perjalanan kembali dilanjutkan dengan melewati badai dan cuaca salju yang begitu dingin. Cuaca seperti itu membuat kondisi Lee jadi menurun dan George pun yang melihat hal itu langsung berusaha menenangkannya. George juga mengungkapkan kalau selama ini ia sangat bangga terhadap keberanian Lee yang mau terjun ke dalam peperangan. Di tengah-tengah menghangatkan Lee, Chen pun datang dan berpamitan kalau dirinya akan pergi untuk melanjutkan perjuangannya. Sejak itulah George dan Lee yang memimpin perjalanan anak-anak selanjutnya. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka semua sampai di daerah lanjau. Kedatangan mereka disambut baik oleh hakim dan juga kepolisian. Selain itu, hakim di sana juga sempat bangga dengan tindakan George yang berani melintasi pegunungan dingin dan juga jarak perjalanan yang sangat jauh. Melihat anak-anak panti yang sudah berbulan-bulan berjalan, hakim di sana pun akhirnya memutuskan akan meminjamkan 4 truk miliknya untuk membantu mereka. Agar lebih cepat sampai ke daerah sandan. Setelah semalaman beristirahat di lanjau, kali ini mereka melanjutkan kembali perjalanan dengan 4 truk. Di tengah perjalanan, salah satu badrik rusak dan harus diperbaiki. Tidak lama angin puting beliung menyerang mereka semua, namun mereka berhasil selamat dan kembali melanjutkan perjalanan. Selanjutnya mereka bertemu dengan penuduk lokal dengan kudanya. Lee dan juga George tampak kagum karena mereka sebelumnya belum pernah melihat penuduk lokal yang ada di sana. Mereka juga semua baik bahkan menyarankan George dan anak-anak untuk tinggal beristirahat di sebuah biara kosong yang sudah tidak terpakat. Di suatu hari tiba-tiba George jatuh sakit, Lee pun langsung menyuruh beberapa orang kembali ke lanjau untuk mencari obat-obatan. Ternyata George terkena penyakit tetanus dan ia pun akhirnya tak tertolong lagi. Dia meninggal dalam pelukan Lee dan dikuburkan di hadapan anak-anak panti yang begitu merasa sedih atas kepergiannya seorang yang telah mengurus mengajarkan dan juga mengelamatkan mereka. Setelah itu mereka pun memutuskan akan tinggal di sana dan seminggu kemudian, Chen pun datang ia mendengar kabar dari kepolisian lanjau. Kalau George dan anak-anak tinggal di biara, ia juga kembali mengajak Lee untuk membantu mengobati para tentara yang terluka. Namun Lee menolaknya karena ia ingin menuruskan keinginan George untuk menjaga anak-anak. Cerita ini pun berakhir dengan kesaksian dari beberapa anak panti yang kini sudah tua. Mereka sangat berterima kasih atas jasa George yang telah menyelamatkan dan juga mengurus mereka semua dan film pun selesai. Capek guys, jangan lupa like di subrek guys ya, kita ngudut dulu, ngudut dulu ya tuh. Oke teman-teman mungkin sekian saja dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, mohon maaf karena saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!